Otomatis, yang ada sekarang itu hanya menjabat 3 tahun. Yang dijalankan sekarang itu kan APBD yang sudah ditetapkan tahun lalu. Di 2021, 22, baru mereka menyusun APBD mereka sendiri. Termasuk di 2023. Di 2024, sudah mau kita terasa kerusuk untuk penyelenggaraan Pilpres, Pilike, dan termasuk juga Pilkanda ini. 100 hingga kemampuan kelas FFM, This is the Actual Radio. Klasi Bupul balik lagi di program Kata Kaji. Masih bersama saya, Radhi Pranata, dan juga Bapak Kairul Jasmi. Dan masih dengan pembahasan kita, tantangan nakoda baru. Bersama dengan narasumber ada Prof. Eri Derta Tayyipur, kemudian Bapak Asrinaldin, juga Pak Charles Simbabura. Saya persilakan kembali Pak Kaji untuk memandu acara kita. Silakan Pak Kaji. Ya, saya kembali menyapa narasumber kita dan kali ini Pak Charles. Nah, nakoda baru kita Pak Charles tadi sudah dibahas dari aspek ekonomi dan perencanaan oleh dua narasumber. Sekarang Pak Charles ingin membahas dari sudut mana? Saya silakan. Baik, terima kasih Pak Kaji. Saya tentu membahas dari segi hukum, karena background saya kan hukum asal negara. Nah, memang kita bersama ucapkan selamat dulu kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudah dilatih. Termasuk juga para bupati dan selamat bekerja, semoga amanah. Memang tadi secara periode, kalau kita bicara tantangan maskerjabatan ini kan sekarang masih fluktuatif Pak Kaji. Jadi, memang kalau kita pakai rujukan undang-undang pemerintah, undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, itu kemungkinan besar kalau tidak ada perubahan dalam skema pemilu kita, itu mereka akan berakhir di 2024 nanti, pilkada serentak. Nah, khusus di 2022 pilkada tidak ada, 2023 juga tidak ada, dan kemungkinan itu juga akan dijabat oleh PJ. Nah, beberapa daerah kita di Sumatera Barat itu kemungkinan juga akan diisi oleh PJ itu. Nah, ini yang juga jadi tantangan pemerintahan kita, kalau seandainya nanti di 2022, setahu saya itu mentawa ya, kalau tidak salah ya, yang kemungkinan di 2022, 2023 juga ada, itu berakhir, nah itu akan dijabat oleh PJ. Nah, tapi dalam tata kelola pemerintahan juga, sebenarnya PJ kan juga tidak terlalu banyak punya kewenangan. Nah, jadi persis yang kemudian akan bekerja tiga tahun full, itu yang ada sekarang, begitu, yang ada sekarang. Beberapa itu akan habis masa jabatannya di 2022 dan 2023. Ini yang kemudian juga sama-sama kita lihatlah nanti, bahwa kemudian kalau orang sudah mau dihabis-habis masa jabatan itu kan kadang-kadang juga kinerja itu cenderung juga menurun begitu. Kecuali dia memang kemudian ingin mencalon lagi. Tapi dengan skema ini, ini juga penting untuk diperhitungkan. Nah, yang untuk yang sekarang dilatih itu, kalau memang jadi, sikap pemerintah dan DPR kan juga sudah kita sama-sama saksikannya. Sepertinya akan bulat untuk tidak merevisi undang-undang pemilu, artinya skema pilkadanya tetap akan jadi 2024. Otomatis, yang ada sekarang itu hanya menjabat tiga tahun. Nah, bayangkan kalau dalam menjabat tiga tahun itu, dalam skema APBD itu proverina. Yang dijalankan sekarang itu kan APBD yang sudah ditetapkan tahun lalu. Artinya memang kemudian ini peninggalan, warisan APBD yang sudah ditetapkan oleh periode sebelumnya. Kalau pun mereka akan masukkan program-programnya, nanti paling-paling nunggu APBD perubahan pada bulan Juli atau Agus. Nah, itu pun yang kemudian paling disisip-sisip juga untuk tahun anggaran ini beberapa program. Lalu, di 2021-2022 baru mereka menyusun APBD mereka sendiri. Termasuk di 2023. Di 2024 sudah mau kita terasa kerusuk untuk penyelenggaraan pilpres, pilek, dan termasuk juga pilkanda ini. Nah, bagi saya ini sirkulasi politik suksesi kepemimpinan kita ini tidak akan berpengaruh kepada kita. Jadi, otomatis mereka kerja efektif itu ya. Kalau mau maksimal, paling di 2022-2023. Itu yang kemudian kita bisa lihat. Nah, dalam skema ini, gala visi-visi program itu kemarin kan sepertinya semua tidak menghitung bahwa ini akan dilaksanakan dalam waktu tiga tahun. Ya, sampai 2004. Rata-rata mereka percaya diri saja. Dan dari baliho-baliho mereka kan juga dilihat itu. Rata-rata kan 2021-2026 menyatakan bahwa periode jabatan mereka. Ini yang kemudian juga menjadi jabatan kita. Lalu, tantangan berikutnya adalah, selain persoalan pandemi yang kemudian masih berlaku sampai hari ini, jangan lupa ada undang-undang cipta kerja yang juga kemudian akan diimplementasikan. Semuanya itu diimplementasikan di daerah. Seluruh eksekusi terhadap undang-undang cipta kerja yang PP-nya juga sudah turun kemarin, itu akan dilaksanakan di daerah. Dan bayangkan itu, kalau saya mengatakan terjadi revolusi hukum kita yang cukup besar dan dampaknya luar biasa bagi daerah. Terutama tadi yang sudah disampaikan oleh Daal, terkait dengan kewendangan-kewendangan yang ternyata sebagian juga berdasarkan undang-undang Pemda yang lama itu juga sudah ditarik ke pemerintah pusat. Bahkan dengan undang-undang cipta kerja itu juga semakin diperkuat penarikan itu. Apakah di sektor-sektor sumber daya alam, termasuk juga sektor-sektor jasa dan lainnya. Nah ini yang kemudian saya pikir, saya menyetujui apa yang disampaikan Daal tadi, ya kita hari ini menuju resentralisasi, Pak Gaji. Jadi resentralisasi. Pemerintah pusat begitu otoritatif. Saya mau kasih contoh yang paling sederhana walaupun terlepas kita setuju atau kita setuju. Persoalan seragam sekolah kemarin yang membuat kita ribut se-Indonesia itu, itu kan bukti ya bagaimana kemudian pemerintah pusat begitu otoritatif untuk menarik lagi kewendangan. Masalah seragam saja kemudian harus ditetapkan mulai oleh pemerintah pusat dalam betul SKB Tiga Menteri. Itu contoh sederhana. Apalagi yang kemudian hal-hal yang bersifat strategis. Misalnya persoalan kehutanan, persoalan pertambangan, dan segala macam. Makanya kemudian apa yang diceritakan oleh Prof. Eri tadi, misalnya potensi-potensi ekonomi yang ada di Sumatera Barat, jangan-jangan sebagian besarnya itu memang kemudian tidak menjadi kewenang pemerintah provinsi Sumatera Barat atau pemerintah kebetulan kota untuk mengelolanya. Misalnya persoalan tambang, kalau kita memang punya potensi tambang. Persoalan kehutanan, persoalan laut, eksplorasi laut kita, itu semuanya juga berada di pusat. Perkebunan, persoalan geotermal, perizinan yang kemarin itu kita juga sama-sama lihat, kebebatannya luar biasa, itu juga ditarik ke pemerintah pusat. Jadi tinggalah memang kemudian, mungkin sektor-sektor UMKM mungkin, persoalan-persoalan masalah pariwisata, oke lah. Tapi pun pariwisata kalau tidak disupport oleh pemerintah pusat, misalnya sumbar yang kemudian kita kenal daerah pariwisataan cukup banyak, beberapa potensi yang kemudian kita harapkan itu disupport oleh pemerintah pusat menjadi kawasan ekonomi khusus misalnya, ternyata semuanya gagal. Tidak jadi gitu, apakah mandi, termasuk damantawa yang kemudian juga masih tarik ulut. Seperti itu, kita sepertinya harus mengubah ekspektasi kita terhadap gubernur yang terpilih sekarang. Jadi tidak usah muluk-muluk juga begitu. Jangan-jangan mereka cuma berhitung hari menjelang 2024 dan kemudian sambil mengerjakan apa-apa yang sebenarnya tersisa dari kewenang-kewenangnya adanya. Termasuk juga bagaimana melanjutkan program-program yang hari ini juga masih tersendat. Misalnya problem tol, itu PR masa lalu juga yang kemudian harus segera diselesaikan. Termasuk juga persoalan-persoalan pertambangan, belum lagi persoalan ulayat yang kemudian juga menjadi tantangan terbesar kita. Jadi, ya kalau saya mau rasional, ya Sumatera Barat akan seperti ini saja. Nah, rasionalitas Charles Simabura adalah Sumatera Barat tidak meranjak lenggang dari kita, Prof. Eri. Itu kan satu kemungkinan. Satu kemungkinan. Tetapi apa yang kita duga tersebut, akan bisa berubah kalau nakoda kita saat ini, kapten kita saat ini, bisa mengarungi ombak-ombak yang besar ini atau tantangan-tantangan ini pada jalur-jalur yang bisa dilalui dengan selamat. Nah, tentu kita belajar dari pengalaman Gubernur yang lama. Saya masih berpendapat bahwa pembangunan Sumatera Barat itu orientasinya tidak jelas. Walaupun dalam dokumen itu jelas. saya contohkan begini. Kita sudah jelas ada jalan penghubung atau jalan yang menghubungkan kebupaten dengan jalan utama, kemudian antar kebupaten dan lain-lain. Saya beri contoh adalah antara Solo Selatan dengan Damas Raya. Itu ada jalan. Nah, jalan itu sampai saat ini tidak siap-siap. Sudah lama itu di dalam Damas Raya. Nah, padahal kalau jalan itu bagus, itu banyak akan merubah kehidupan masyarakat di sekitar jalur tersebut. Kemudian produksi dari Kabupaten Solo Selatan itu bisa mengalami peningkatan karena pasarnya akan bisa lebih luas. Kemudian jalan apa lagi? Di Pekan Baru, Jalan Kulugur dan lain-lainnya. Sampai akhirnya produksi Sumatera Barat itu hanya bergelindang di dalam daerah ini saja. Nah, kalau bergelindang di dalam daerah ini kan artinya permintaannya itu rendah. Kesempatan untuk meningkatkan produksi itu juga tidak ada. Kalau tidak ada peningkatan produksi tentu petani dan pelaku-pelaku ekonomi ini tidak ada kesempatan untuk kesempatan untuk melakukan peningkatan kesehatan Amerika. Jadi apa yang ingin saya catat dari situ adalah sebetulnya kita kemarin itu tidak menuhulukan mana yang penting. Contoh, kita bangun gedung budaya tidak siap. Itu berapa investasi yang terbuang. Sampai saat ini tidak apa. Lebih dari Asri Nadi sangat tahu betul itu. Kemudian stadion dan lain-lain. Nah, kalau dipokuskan dari awal misalnya prioritasnya itu adalah untuk membangun hal-hal yang menggerakkan ekonomi saya kira yang akan bisa membantu ekonomi saya pikir seperti jembatan pelabuhan dan lain-lain itu dipokuskan artinya semua daerah juga bergerak cara yang sama. Saya kira Sumatera Barat tidak akan seperti sekarang ini. Tetapi karena kita membangun itu adalah untuk proyek legacy proyek-proyek yang apa akhirnya investasi untuk menumbuhkan ekonomi dan menumbuhkan atau menggerakkan ekonomi rakyat itu juga tidak maksimal. Jadi artinya disorientasi yang telah terjadi selama ini jangan terulang lagi. Itu satu yang harus kita lakukan. Kemudian lagi momentumnya ada sekarang momentumnya ada untuk kita bisa lebih baik dari yang prioritas sebut. Apa momentumnya? Itu adalah kita sudah diberi ada berapa proyek strategis nasional. Sebelum ini belum ada satu di PLN kita diberi kelistrikkan kita diberi proyek strategis nasional sekarang. Kemudian lagi perisata dijadikannya berapa itu. Kemudian lagi jalan tol. kalau tiga ini saja dimaksimalkan menurut saya tidak ditunda-tunda ini sudah bisa menggerakkan ekonomi rakyat ini. Sudah bisa menggerakkan ekonomi. Saya beri contoh begini. Kalau jalan tol itu siap jalan tol itu memang siap di tahun 2000 seharusnya sudah siap tahun 2023 itu sudah harus siap. Kalau sudah siap tahun 2022 misalnya. Sebetulnya gubernur yang saat ini sudah memfaatkan dua tahun itu untuk mendograk pertumbuhan ekonomi itu sudah cukup waktu. Tetapi itulah harapan itu yang tidak mungkin juga. Bayangkan dari padang ke cincin 36 kilo baru siap dibuka 8,6 kilo. Sudah diskusi kemarin. dari 8,6 kilo baru 5 kilo yang bebas. 3 kilo diserahkan oleh masyarakat tanpa bayar saat ini. Belum ada dibayar. Tetapi yang selainnya tidak ada. Kalau membangun 36 kilo saja butuh kita dari 2018 sampai 2021 sekarang butuh 3 tahun kapan kita mau menyelesaikan yang sisanya itu antara cincin Bukit Tinggi Bukit Tinggi Bayokumbu Bayokumbu Pangkalan sementara di arah lain jalan terus jalan terus sekarang kita lihat dari Bang Kinang sudah 47 kilo dari Riau dari Pekanbaru ke Bang Kinang 47 kilo bayangkan itu jadi artinya kemudian lagi apa investasi di Sumatera Barat ini kan kita harus akui tidak mulus tidak ada yang mulus dan kenapa tidak mulus karena ada dua sisi yang menyebabkan satu yang harus disadari oleh semua kepala daerah bahwa berteriak-teriak betullah kepala daerah itu siang malam investasilah di tempat saya investasilah di tempat saya mereka tidak akan investasi kalau tidak ada rate of return-nya kalau rate of return-nya itu rendah mereka akan sifat investasi itu pasti mencari rate of return yang tinggi apapun sifat investasi itu adalah hakiki dari investasi yang kedua investasi itu akan mau di daerah yang memberi insentif sumatera barat mempunyai kelemahan keduanya satu rate of return-nya memang rendah kemudian insentif juga diberikan apa yang mau diteriak-teriakkan untuk dapat investasi di sumatera barat sementara kita butuh investasi tentu dalam situasi seperti ini ini hanya kita mengharapkan investasi pemerintah nah pada saat investasi pemerintah yang bisa bergerakkan itu kan banyak juga yang ditunda-tunda banyak yang di apa karena pembebasan lahan lah persoalan tanah lah dan lain-lainnya nah akhirnya investasi pemerintah juga tidak besar jadi kalau investasi swasta tidak besar jadi harapan kita hanya kepada investasi masyarakat investasi masyarakat nah investasi masyarakat tergantung dari kenaikan pendapatannya kalau kan investasi itu ada tiga jadi investasi pemerintah investasi swasta dan investasi masyarakat seperti membuat rumah membangun jalan itu kan investasi masyarakat namanya nah investasi masyarakat ini tergantung dari peningkatan pendapatan nah kalau masyarakat tidak meningkat pendapatannya Ya sudah dipastikan juga investasi dari masyarakat ini juga tidak akan banyak juga mengalami peningkatan. Seperti Pak Charles ini gitu. Nah kalau Anda menaik tinggal pendapatan belum tentu bisa membangun rumah. Jadi sekarang bagaimana bisa meningkatkan banyak orang pendapatan itu adalah bahagia yang penting. Nah kapan itu bisa terjadi kalau terjadi pertumbuhan ekonomi. Nah jadi artinya sekarang ini menurut saya apa yang dikhawatirkan kita tidak bisa berubah dari sekarang itu adalah tergantung sangat dari nakoda kita yang akan membawa kapal Sumatera Barat ini. Sangat tergantung mana pilihannya. Dan kita saya yakin artinya yang berikut lagi contoh saya juga kegagalan yang lalu itu. Jangan pula lah membuat proyek yang hanya mengambil hati rakyat tetapi tidak banyak mempunyai untuk Sumatera Barat. Contoh Minangmar. Apa itu sekarang? Sampai sekarang kan tidak ada. Justru banyak yang tutup sekarang itu. Nah padahal itu sudah dari awal ditantami Namar itu janganlah di... Kan tidak ada investasi pemerintah. Apa tidak ada investasi? Itu subsidi di dalam BUMD setiap tahun ada 75M itu. Kita lihat di APBD Sumatera Barat. Nah jadi artinya menurut saya satu gubernur sekarang juga belajar dari ada kesalahan-kesalahan atau salah kebijakan yang terjadi selama ini. Jadi itu tidak terulang lagi. Tidak terulang lagi. Nah jadi artinya kita, Mas Haji Kaji, saya yakin bisa berubah kalau kapten kita sekarang ini tidak banyak mempunyai orientasi yang jelas dan tidak banyak membuat hal-hal yang... Memang yang disampaikan oleh Pak Asrin Ladi tadi, bahwa pemerintah memang ada salah juga ada secara pusat. Tetapi kan kemampuan kita mengadaptasi itu yang penting. Contoh, OTK sering berubah-ubah. OSTK, mula nama SKPD. SKPD tukar nama menjadi OPD. Nah itu kan juga meributkan masalah itu. Nah kemudian lagi belum jadi ini dilaksanakan ditukar lagi yang ini. Nah itu kan secara nasional. Secara nasional terjadi. Jadi di daerah lain juga mengalami. Tetapi di daerah lain kenapa bisa maju juga? Nah berarti dia melakukan adaptasi yang baik. Nah jadi artinya adaptasi terhadap perubahan ini, baik itu perubahan akibat pemerintah, lingkungan, pengaruh dunia, dan lain-lainnya itu. Itu adalah hal yang penting dilakukan oleh Gubernur dan semua kepala daerah yang ada di Sumatera Barat saat ini. Itu tambahannya Mas Hadid. Baik, Pro Hweri. Uraian yang sangat dalam. Jadi nampaknya tergantung siapa anak kodakidah. Seperti membuat sepeda, sudah pandai tidak dia membuat sepeda. Bisa-bisa tidak dia membonceng. Yang angan dia baru belajar bersepeda. Tapi kan Gubernur di tempat lain seperti itu juga. Tidak juga pintar-pintar amat. Sama saja rata-rata di Indonesia. Apakah ini kesalahan anak kodak? Ataukah sistem kebudayaan kita yang sebenarnya berbeda dengan orang lain? Untuk membahas ini, kita lihat sejenak dulu dan setelah itu kita lanjutkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.